Oke, it's recording now. Oke, dari teman-teman sendiri, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait mengenai tugas atau mungkin ada beberapa hal lain yang mau coba didiskusikan, monggo silahkan. Ada mungkin? Kalau enggak, ya kita lanjut untuk pertemuan yang ke-12. Sebentar ini saya share screen dulu ya teman-teman ya. Here we go. Sorry, ini laptopku agak lemot. So, sementara saya bikinin apa? Ini ya, dokumentasinya untuk bukti ajar. Oke, sebentar. Oh, kok enggak muncul. There you go. Oke, kita bicara mengenai ini ya. Bagaimana perusahaan itu melakukan strategi penyihatan dan juga divestasi? Kemudian juga bagaimana strategi perusahaan dalam mimpin pasar? Oke, kita lanjut satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan divestasi? Ada yang tahu enggak? Ada yang ngerti enggak? Maksudnya divestasi itu apa? Apa bedanya dengan investasi? Kalau investasi kembali kan penanaman modal. Kita kan menanamkan modal gitu ya. Menyetor sejumlah dana tertentu. For instance, misalnya ya. Untuk ke satu perusahaan. Jadi kita injek modal di situ. Misalnya karena perusahaan ini ingin mengembangkan usahanya. Atau mungkin karena ingin mengembangkan usahanya. Ingin melebarkan pasarnya. Atau menambah jaringan outletnya atau cabangnya. Maksudnya perusahaan salah menggandai pihak lain. Untuk melakukan investasi di perusahaannya. Seperti itu. Nah sekarang kalau kita bicara divestasi. Apa itu divestasi? Investasi itu sebelumnya saya dibilang itu kebalikannya. Jadi pengurangan. Pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk keuangan. Jadi aset-asetnya diambil. Aset-asetnya dikurangin gitu. Bisa jadi dalam bentuk keuangan ataupun barang. Dapat disebut juga dengan bisnis. Jadi bisnis penjual ini tuh dikurangin gitu loh. Jadi diambil aset-asetnya gitu kan ya. Jadi ini yang berbeda kan antara investasi dengan divestasi. Jadi divestasi itu mengenai pengurangan jenis-jenis aset dalam bentuk keuangan ataupun barang gitu loh. Oke. Kalau kita bicara mengenai indikator-indikator dari lingkungan bisnis. Kenapa? Misalnya kenapa perusahaan itu melakukan investasi? Kenapa perusahaan itu melakukan divestasi? Jadi kita bicara mengenai lingkungan bisnisnya. Jadi sehat ataupun tidak hanya perusahaan, sehat atau sakitnya perusahaan itu bisa dilihat dari lingkungan bisnis sekitarnya gitu loh. Nah lingkungan bisnis yang tidak mendukung ini, yang tidak mendukung perkembangan perusahaan, ya kan menjadi sumber ancaman. Bayangkan misalkan kalau kondisi seperti saat ini ya, di mana pandemi, di awal pandemi tahun 2020 dan juga pada saat second wave kemarin, gelombang kedua, di mana banyak perusahaan, banyak usaha-usaha yang akhirnya mati gitu kan ya, tidak bisa berkembang ya. Ya bayangkan misalkan kalau kalian punya usaha hotel, atau misalkan kerja di bidang pariwisata di hotel, siapa yang mau stay di hotel gitu kan ya? Oh ya Wong, mau jalan aja tuh nggak boleh, ya Wong misalkan kita lagi lockdown, atau misalkan ada PPKM level 4 ya, mau keluar kota aja misalkan sudah ada penyekatan gitu kan, ya kan misalkan mau kemana ada penyekatan, mungkin punya penyekatan di pintu tol, atau di tempat lainnya gitu kan. Ya otomatis ya nggak akan ada orang yang mau, yang nggak akan mau stay di hotel, apalagi misalkan untuk berlibur gitu kan, kalau hanya mengharapkan dari orang-orang bisnis ya, orang-orang bisnis yang stay di hotel ya kecil banget gitu kan ya. Ya pasti hotelnya kan berharap dari peak season-nya, peak season-nya misalkan seperti ya libur panjang gitu kan, setelah kayak libur panjang yang Nataru, Natal tahun baru itu kan level ya, akhirnya PPKM ini dilahirkan kan levelnya ke level 4 ya, kalau nggak salah. Tujuannya apa? Supaya untuk mengurangi pergerakan masyarakat gitu kan ya. Nah ya bayangkan kalau misalkan kalau kalian berada di industri seperti itu, misalnya ya nggak harus di industri yang paling sehat, lebih di industri yang lainnya gitu kan ya. Misalkan seperti restoran ya kan, apalagi misalkan pada level PPKM yang tinggi ini di level 4, ya siapa yang mau makan di tempat lah yang dilarang, itu hanya bisa untuk bawa pulang ataupun di pesan lewat grab food atau mungkin go food gitu kan ya. Yang which is ya pastinya ya bisnisnya akan terpengaruh gitu kan ya. Nah jadi di antara banyak beragam lingkungan bisnis, jadi ada beberapa nih yang bisa disajikan terkait mengenai tanda-tanda apa namanya peluang bisnis yang tersedia maupun juga ancaman-ancaman bisnis gitu. Jadi kalau kita bicara masalah prediksi, prediksi juga penilaian dari pihak manajerial. Jadi ya susah dilakukan nih ketika lingkungan bisnis tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya gitu loh. Bayangkan kalau misalkan kalian pernah tahu ya pada saat pertama kali ruas tol Cipular yang dibuka itu ada satu industri yang terpengaruh gitu ya. Ada satu industri, apa itu industrinya? Itu adalah industri transportasi terutama pasang kereta api gitu kan. Bayangkan pada saat itu kan kereta api, kereta parahiangan kan merupakan jalur gemuk yang malah ini rute dari Jakarta ke Bandung gitu kan. Apalagi misalkan kalau Jumat sore gitu kan, Jumat sore dari Jakarta, apalagi misalkan kalau mereka yang tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, mereka pasti menggunakan transportasinya kan lebih banyak kan kereta ya. Kan kereta pulang Jumat sore ke Bandung, cap gitu kan sampai Bandung, ya mereka stay di Bandung satu minggu. Mungkin minggu sorenya, minggu malam itu bahkan semen paginya, semen subuhnya itu kereta dari Bandung ke Jakarta itu penuh gitu loh. Karena apa ya? Karena ya dari mereka yang tinggal di Bandung dan kerja di Jakarta, beraktifitas di Jakarta gitu kan ya. Nah sering seperti itu terjadi gitu kan. Nah tetapi setelah adanya apa, setelah adanya Cipularang gitu. Apalagi sempat di awal-awal tahun, di awal-awal Cipularang dibuka kan itu gratis gitu kan ya. Nah itu, wah itu kan pengaruh banget juga terhadap apa, terhadap apa bisnisnya kereta api itu yang parahiangan ini kan. Nah dari situ justru setelah tahu Cipularang dibuka, ini tumbuh bisnis yang baru, bisnis apa? Bisnis travel, travel Jakarta-Bandung gitu kan ya. Jakarta di mana? Misalnya Jakartanya ada misalnya dari Sudirman, atau mungkin dari Jatiwaringin gitu kan, atau mungkin dari Bekasi Barat gitu ya. Misalnya langsung ke Bandung, Bandungnya di mana? Bisa pilih, misalnya Bandungnya di Dago Kak, Bandungnya di mana lagi misalnya di tempat lain gitu kan ya, misalnya di Pasir Kaliki, atau mungkin di daerah-daerah Bandung lainnya, nah seperti itu gitu loh. Nah itu jadi adanya tumbuhnya bisnis transportasi ya, tumbuhnya bisnis yang baru, itu transportasi. Apa travel, tadi kan transportasi yang sudah menggunakan travel, dan juga matinya bisnis yang lain, bukan amatis. Jadi akhirnya sepinya bisnis yang lain, bisnis apa ya? Bisnisnya itu, apa namanya, yang kereta api gitu kan. Nah seperti itu. Demikian juga misalkan pada saat pembukaan tol Jakarta, yang di Jawa itu, Transjawa, ya kan yang sampai ada istilah Brexit, ya kan, brebes exit, atau mungkin sampai lurus sampai ke arah Pemalang, ke arah Jawa sana, Semarang. Jadi sebenarnya, apa yang, jadi bisnis tol ini, tol ini apa, tol Transjawa ini, ya kan, itu mematikan bisnis yang lain, bisnis apa ya, bisnisnya, restoran yang ada di Cipu, apa yang ada di, apa, Pantura gitu loh. Nah, jadi kan seperti itu, jadi pihak manajemen, terutama ya harus bisa membaca situasi seperti ini gitu loh. Ini dengan adanya pandemi ini, kira-kira apa nih, masa ada peluang nggak gitu loh. Dengan adanya pandemi ini, kira-kira apa nih, yang bisnis yang mati, dan tetap hidup, bahkan berkembang gitu kan. Apalagi sekarang kan dikenal, saya pernah jelasin ke kanan, adanya apa, 3D kan, disrupsi, disrupsi milenial, disrupsi digital, dan juga disrupsi, disrupsi pandemi kan, ada 3D gitu loh. 3D ini yang mempengaruhi, yang mempengaruhi, landscape bisnis gitu kan ya. Apalagi misalkan pada saat pandeminya ini, pada saat lagi situasi puncak-puncaknya, level PPKM level 4 gitu kan ya, itu kan sangat berpengaruh terhadap bisnis gitu kan ya. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi, dan juga aktivitas ekonomi yang membentuknya itu memberikan indikasi bagi pihak manajemen, untuk melakukan pengambilan keputusan ekspansi usaha. Jadi pertumbuhan ekonominya berapa nih? Minus kah? Pertumbuhan ekonomi masih, apalagi misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, ya pasti pertumbuhan ekonominya juga, ya masih belum membaik gitu kan, mungkin masih dianggap, masih sangat rendah gitu kan. Gitu loh. Ya karena apa ya? Karena masih, karena ya dari apa, ya dari beli masyarakat yang masih, ya masih belum tumbuh, yang masih lemah gitu kan, kemudiannya juga apa namanya ya aktivitas ekonomi juga masih belum membaik gitu kan ya. Nah itu yang harus bisa dilihat oleh pihak manajemen gitu kan ya. Lalu yang ketiga, ini misalnya terkait dengan sumber-sumber keuangan, adanya tercindinya kredit dan juga aktivitas pasar modal ini bisa digunakan, dapat digunakan sebagai indikator mudah atau susah atau mahal gak sih, gampang gak sih kita bisa mengapa masyarakat itu untuk mengakses sumber-sumber dana gitu loh. Ya kan? Ya ini bicara mengenai bisnis ya bukan apa ya kan. Jadi misalnya bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan sumber-sumber keuangan yang mudah dan juga murah ya. Pasti ada kita bicara mengenai apa kebunganya atau mungkin biaya administrasinya. Nah seperti itu gitu kan ya. Nah kemudian juga perubahan harga ini juga memberikan indikasi yang cukup signifikan yang mengenai perubahan tingkat inflasi dan juga keseimbangan jumlah barang yang tersedia dan juga yang diminta oleh pasar gitu kan. Kalau misalkan kalau kalian tahu saat ini misalnya apa harga minyak goreng itu lagi tinggi, kira-kira ini berpengaruh gak sih terhadap tingkat inflasi gitu kan. Harga telur itu naik gitu kan ya. Kira-kira ini pengaruh gak sih terhadap pertumbuhan inflasi? Apakah ini pengaruh juga? Apakah ini hal yang memberikan tekanan kepada pertumbuhan ekonomi gak? Nah seperti itu gitu loh. Nah juga jangan sampai nanti juga persimbangan jumlah barang tersedia dan juga hukum pasar ya permintaan dan penawaran gitu. Jangan sampai nanti permintanya tinggi tapi barang yang tersedia di pasar itu sedikit atau terbatas gitu pasti harga akan melonjak gitu kan ya. Tapi misalkan sebalik ya kalau misalnya barang itu membanjiri pasar sedangkan permintaannya itu gak banyak yaudah berarti ya harganya ya ambrol gitu kan. Harganya hancur gitu kan ya. Seperti itu gitu loh. Ya karena apa? Karena yang dulu ini gak banyak sedangkan stok menumpuk di gudang gitu kan ya. Nah seperti itu gitu loh. Oke sampai sini ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman silahkan monggo. Kalau mau ditanyakan oke mau masuk ini masuk. Silahkan kalau ada pertanyakan dari teman-teman. Kalau gak ada kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke ini saya sebentar saya bikin. Oke ini saya share screen lagi. Oke next perubahan harga. Kemudian kita lanjutkan indikator-indikator internal yang menandakan bahwa perusahaan itu tuh gak sehat. Apa sih indikatornya? Jadi kita lihat dari tahap awal daur kehidupan perusahaan itu misalnya dilihat dari uang cash itu gak cukup. event misalnya untuk bayar gaji, untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari gitu kan. Ya mungkin butuh transport, transport misalnya untuk kurir, transport misalnya untuk bensin. Kemudian juga misalnya untuk sewa ruangan, bayar listrik, bayar itu gitu kan. Itu gak cukup gitu loh. Keterbatasan likuiditas ya karena cashnya gak cukup ya liquidnya gak apa-apa ya terbatas gitu loh. Pasti juga nantinya karena kedua hal ini ya akhirnya apa? Modalnya dikurangi, modal kerjanya terambil gitu kan ya. Kemudian juga ya hutangnya semakin membengkak ya karena ya Pak, ya karena apa namanya delay-delay pembayaran, delay akhirnya hutangnya membengkak gitu kan ya. Belum lagi misalnya Pak, batuk dendanya, mungkin juga bunganya bahkan gitu kan. Kemudian juga penurunan return on investment. Jadi angka return on investment itu semakin menurun gitu loh. Yang tadi mungkin angkanya apa? Angkanya itu bagus gitu ya, sesuai dengan harapan gitu kan. Tetapi ya karena satu dan lain hal akhirnya ROI-nya itu turun gitu loh. Kemudian juga penjualannya itu tidak meningkat. Data itu bahkan juga mungkin cenderung menurun gitu kan ya. Dan juga ya pastinya ya apa namanya kerugian. Jadi raport uangannya itu merah alias rugi dalam beberapa kuartal, beberapa semester gitu loh. Cara berturut-turut gitu kan ya. Kemudian juga ya karena kondisi seperti terjadi, akhirnya apa ya? Jadi akhirnya apa? Motivasi karyawan misalnya menurun. Jadi itu juga bisa terjadi. Ya kan jadi absensinya itu ya meningkat. Misalnya ya banyak ambolos, misalnya menggunakan surat sakit. Atau mungkin juga ya misalnya apa ya? Ijin. Ya kan? Ya karena dia melihat wakil perusahaan sudah mulai kolaps. Ya akhirnya dia apa? Ya akhirnya mungkin dia juga sembari apa? Keren mengerjakan yang lain, di jam kantor gitu kan ya. Atau mungkin juga apa namanya turnover tenaga kerjanya meningkat. Jadi angka keluar masuk tenaga kerjanya, angka keluar masuk karyawannya itu meningkat gitu loh. Turnover ratenya itu meningkat gitu loh. Ya karena ya apa? Ya karena banyak ya karena banyak apa ya disini terjadi apa? Terjadi masalah di internal perusahaan. Ya sisinya tidak berjalan dengan baik ya akhirnya apa? Misalnya produknya itu kualitasnya menurun. Kualitasnya menurun sehingga apa? Akhirnya konsumen komplain, konsumen mengeluh. Ya kan jadi akhirnya pengaduan ke konsumen itu meningkat gitu kan ya. Nah kemudian juga beberapa indikator perusahaan ini itu tidak sehat pada pertengahan daur kehidupan perusahaan. Seperti ini kan di awal, ini kan di pertengahan gitu loh. Ya stoknya banyak, stoknya meningkat. Tapi penjualannya menurun. Marginnya berkurang pasti. Itu kan ya marginnya kurang gitu kan ya. Karena apa? Karena penjualannya menurun. Sedangkan stoknya meningkat di udang. Pastinya hanya pengaruh kepada biayanya. Ya kan biayanya meningkat. Kemudian juga apa namanya informasi keuangan dan juga manajemen itu lambat dan juga bahkan tidak akurat. Kalau tadi di awal tadi apa, banyak konsumen yang komplain. Kalau sekarang keperkayaan konsumen itu sudah mulai berkurang. Kemudian juga saldo rekening di bank tidak mencukupi. Jadi likuiditasnya kurang. Tertundanya piutang dengan piutang dagang konsumen gitu kan ya. Kemudian juga pelanggaran perjanjian pembayaran hutang akhirnya dilanggar. Kenapa? Karena likuiditasnya tidak cukup gitu kan ya. Pembayaran lagihan dengan dana dari bank juga karena misalnya sudah punya hutang dari bank yang mungkin belum bisa diselesaikan gitu kan ya. Nah akhirnya apa ya? Jadi jajah seperti ini kondisinya. Lalu yang ketiga, indikator internal yang dapat dijadikan petunjuk tidak sehatan perusahaan yang lazim dijumpai pada tahap akhir daur kehidupan perusahaan. Ini tahap akhir. Jadi perusahaan sudah tidak sehat. Jadi contohnya misalnya kan kecil lah perhatian manajemen terhadap penurunan laba. Jadi manajemen sudah mulai cuek. Mungkin manajemen sudah mulai merasa pasrah gitu ya. Segala hal dilakukan tapi sudah tidak mungkin lagi. Kemudian juga pengurangan jumlah staff. Tanpa jelas, tanpa melakukan analisa sebab-sebab utamanya karena apa. Kemudian juga ya pasti krisis keuangan, krisis cash gitu kan ya. Dan juga terlambatnya pembayaran hutang ya kan. Karena likuiditasnya bermasalah, ya akhirnya hutangnya terlap dibayar gitu kan ya. Setelah pun sudah dibayar, pembayarnya juga secara menyicil gitu kan ya. Kemudian juga ya terjadinya terlambatan dari hasil penagihan hutang. Sorry, penagihan pihutang gitu kan. Dan sayangnya juga penjualannya itu ya semakin turun gitu kan ya. Moral karyawan itu rendah akhirnya. Ya kan karena melihat, karyawan melihat bahwa perusahaan sudah tidak memiliki masa depan yang cerah gitu kan ya. Kemudian juga likuiditas keuangan yang bermasalah, konsumen yang semakin berkurang percayaan kerja perusahaan. Jadi akhirnya moral karyawan jadi sangat rendah gitu kan. Kemudian juga kredibilitas perusahaan yang semakin berkurang gitu kan ya. Karena mungkin ya namanya sudah jelek. Ya kan gagal bayar hutang. Kemudian juga tidak bisa memenuhi harapan dari konsumen. Ya kan karena konsumen juga semakin tidak percaya dengan perusahaan gitu kan. Akhirnya apa ya? Ya sudah akhirnya seperti ini kondisinya kan. Kemudian juga perputaran persediaan menurun drastis. Jadi percayaan dari supplier itu semakin berkurang gitu kan ya. Ya kan soalnya mungkin dulu suppliernya masih mau dihutangin gitu kan. Tapi sekarang mungkin mereka minta juga bayar dulu di depan. Atau mungkin yang kemarin belum dibayar. Kapan bisa dibayar? Nanti kalau misalnya yang masih dibayar, saya kirim lagi barangnya. Berarti kan si suppliernya atau pemasar itu sudah berkurang kepercayaan terhadap perusahaan. Kemudian juga misalnya ya banyak lagi beberapa hal yang lain sebenarnya mungkin kalian bisa baca. Kemudian modal kerjanya berkurang drastis. Yang lagi parah lagi ini tidak tersedia dana untuk pembayaran gaji karena ada masalah likuiditas gitu kan ya. Ya sudah lah. Ya maksudnya ya bisa-bisa banyak hal terjadi gitu kan. Nah kemudian juga indikator internal yang muncul pada setiap tahapan daur kehidupan perusahaan. Jadi ada indikator internal yang muncul. Jadi setiap tahapan daur kehidupan perusahaan bisa apa? Harta kekayaan yang menurun. Pangsa pasarnya itu market share menurun. Kemudian juga biaya publikasi yang meningkat. Kemudian juga turnover tenaga kerjanya itu karyawan dan juga manajemen yang tinggi gitu kan ya. Kemudian juga gaji dan juga tunjangan karyawan meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas dan laba. Itu berarti ya there is something wrong dengan itu gitu kan ya. Jadi sebaiknya itu kan kalau pastinya ya gaji peningkatan produktivitas laba itu juga beriringan dengan peningkatan gaji dan tunjangan pada karyawan gitu kan ya. Kemudian juga jalur manajemen juga semakin bertambah panjang. Dan sayangnya juga market share itu akhirnya direbut oleh pesaing gitu kan ya. Yang biasanya mungkin kita sebagai nomor satu. Sekarang mungkin kita udah turun ke nomor tiga atau bahkan nomor empat itu yang sudah pasti akan menjadi masalah gitu kan ya. Karena ya berarti market share menurun dan juga pasti penghasilan pendapatan ya gak akan menurun gitu kan ya. Kemudian juga konflik antar manajemen dengan tujuan dan misi perusahaan. Itu pasti kan ada konflik gitu kan ya. Perbedaan arah manajemen dan juga arah perusahaan itu juga pasti akan menimbulkan konflik gitu ya. Menimbulkan masalah. Kemudian juga buruknya laporan keuangan perusahaan. Kemudian juga ketersediaan pemberian kredit kepada konsumen yang dapat membayar pada waktu yang ditetapkan. Nah jadi seperti ini doang. Saya bingung dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi disini kita lihat ada beberapa tanda-tanda yang dijadikan sebagai indikasi atau petunjuk bahwa tidak sehatnya perusahaan yang disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal gitu ya. Jadi pertama misalnya delegasi yang tanpa pengecualian, tanpa adanya pengendalian, tanpa adanya pengawasan dan juga yang tidak adanya feedback gitu ya. Jadi semakin vertikalisasi gendang organisasi, jadi sebaiknya kan kalau organisasi semakin mekat, semakin flat gitu loh, datar gitu. Tapi ini ya semakin panjang gitu loh. Semakin panjang tapi semakin tinggi tingkatannya gitu loh. Misalnya dari senior, dari, padahal misalnya mau ketemu dengan direktur aja, lewat sana, lewat sini, mesti lapor sana, lapor sini. Kenapa dia nggak bisa langsung ketemu masuk ke ruangannya gitu loh, mungkin pada jam-jam sudah ditentukan. Atau mungkin pada saat terlihat mungkin sang direktur ini tidak terlalu sibuk ya, mungkin ya izin sebentar ke sekretarisnya gitu kan. Sekedar apa, tetap pintu, tetap-tetap, masuk sebentar, ngobrol, that's it, selesai gitu ya. Oke. Kemudian juga karyawan yang memiliki lebih dari satu pemimpin. Jadi karyawan bingung, ambigo. Ini gue, gue kalau mau, jadi rantai komandonya bagaimana? Saya mesti lapor ke siapa? Lapor ke sini, salah. Iya kan? Lapor ke sini juga salah. Berarti gue mesti lapor ke siapa nih? Lapor kedua-duanya, pasti akan, jadi akan lebih, jadi lebih panjang gitu kan. Pekerjaan jadi akan lebih banyak gitu kan. Kemudian juga putusnya rantai komando. Jadi udah nggak jelas, udah nggak jelas. Tidak jelas, artian saya mau lapor ke siapa? Atasan saya siapa? Saya nggak bisa, nggak bisa, nggak tahu. Kemudian juga yang jadi atasan bingung, bisa punya tim siapa aja, tim-tim saya siapa aja, bawaan saya siapa gitu kan. Kemudian juga gaya kepemimpinannya yang bisa dibilang megah, mewah, bermewah-mewahan, atau mungkin juga merasa, bisa dibilang mungkin yang mental-mental feodal gitu kan ya. Mental feodal yang sudah sangat tidak cocok lagi dengan kondisat. Kondisat saya ini yang mungkin, yang pastinya sekarang ini sudah banyak apa, kaum milenial yang masuk ke perusahaan, yang bekerja, yang sudah masuk ke dunia kerja gitu kan ya. Iya dia melihat kondisi atas sana seperti itu, direktur seperti itu, manajemen atau direktur seperti itu yang bermemewahan, sedangkan kondisi perusahaan yang sedang bermasalah, oke ya kan. Nah itu yang sangat kontradiksi gitu loh. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya ya dianggap ini kok mimpin gue kok, leader gue atau direktur gue kok terlihat kayak hidupnya kok bermemewahan. Jadi tidak ada rasa apa? Tidak ada rasa empati gitu loh. Nah seperti itu. Kemudian juga memasarkan produk yang salah. Ini agak-agak susah, agak-agak, gak mungkin. Tapi maksudnya memasarkan produk yang ke pasar yang salah bisa jadi. Atau mungkin ya itu kan memasarkan produk yang salah, memasarkan menuju kepada pangsa pasar yang salah gitu kan ya. Ya mungkin tadi yang mungkin sebenarnya sebetulnya dikatakanlah misalnya kita, produk yang salah, misalnya kita menjual atau kita memasarkan produk yang memang di luar dari core business perusahaan gitu loh. Nah kalau yang di sini memasarkan pada pasar-pasar yang salah, kita tetap, core business kita tetap di produk yang sama, tetapi kita salah milih pasar gitu loh. Itu ya, itu kan sayang banget kan. Kita salah milih pasar, sayangnya kenapa? Karena kita sudah invest, ada invest uang di situ, sudah invest tenaga, invest waktu. Yang which is akhirnya apa? Return-nya itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan ya. Kemudian juga kesalahan pemilihan jalur distribusi. Ya kan, kita milih satu distributor tertentu, tapi sayangnya ternyata dia tidak memiliki kekuatan untuk menguasai daerah yang kita maui gitu loh. Daerah yang kita inginkan gitu kan ya. Sayang banget, akhirnya apa. Jadi akhirnya ya, ya kita sudah buang waktu, buang tenaga gitu kan ya. Ya akhirnya apa ya, mungkin barang kita yang banyak numpuk di gudang mereka gitu kan. Akhirnya sayang banget gitu kan. Sistem informasi keuangan yang tidak tanggap. Jadi dalam artian gini, pada saat mungkin, pada saat apa misalnya cash flow-nya itu mungkin merah, raportan mulai merah, cap-cap-cap merah ya, selesai kan sudah ada peringatan di, sudah ada tindakan awal yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen gitu loh. Kemudian juga kehilangan keunggulan bersaing. Jadi competitive advantage-nya itu sudah hilang. Karena apa? Sudah tidak ada, perusahaannya sudah tidak memiliki keunikan lagi. Kenapa sih konsumen itu harus datang membeli produk yang dijual oleh perusahaan yang bersangkutan? Ya kan? Apa gitu loh? Ya kan? Sedangkan misalnya apa? Sedangkan fiturnya sama dengan produk pesaing gitu kan ya. Yang tadinya perusahaannya mengklaim bahwa dia memiliki keunikan tertentu. Tapi sayangnya ternyata keunikan yang sama itu sudah dimiliki juga oleh beberapa kompetitor yang lain. Bahkan kompetitor yang lain juga mungkin berani menawarkan harga yang lebih murah. Ya kan? Harga yang tidak terlalu tinggi dibandingkan harga-harga yang ditawarkan oleh si perusahaan ini. Jadi akhirnya apa? Ini kehilangan keunggulan bersaing gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya juga ya pasti ada perubahan teknologi. Nah itu kan dengan ada perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini ya. Ya pasti kemungkinan besar bisa membuat siapa sih pihak manajemennya tergagap-gagap. Ya kan yang memanfaatkan misalnya apa? Memanfaatkan big data, memanfaatkan apa lagi? IOTS, memanfaatkan lagi teknologi-teknologi yang lain gitu kan. Seperti itu gitu loh. Dan juga sayangnya perusahaan ini misalnya apa? Kurang paham terhadap kebutuhan konsumen gitu loh. Ya kan? Perusahaan itu tidak bisa meng-create kebutuhan konsumen gitu loh. Jadi akhirnya konsumen mau beli produk kita. Jadi perusahaan itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Perusahaan itu bisa menciptakan atau meng-create kebutuhan gitu loh kan. Misalnya kenapa sih kok... Kenapa kok iPhone itu atau misalnya iPhone itu kok selalu ditunggu-tunggu oleh konsumennya? Kenapa sih kok iPad pada saat penulucuran itu kok sampai heboh banget gitu kan? Karena di situ Steve Jobs di Almaru juga pernah menjelaskan bahwa perusahaan mereka itu yang akan meng-create kebutuhan konsumen. Gitu kan ya. Itu. Oke. Siapa sih ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Dari teman-teman semuanya? Silahkan. Cynthia. Alif. Ada yang tanyakan mungkin teman-teman. Ini cuma 6 orang yang sudah hadir ya? Dari 13 total tadi yang berhala yang hadir kan tadi intan ya? Oke. Oke kita lanjut ya sebentar lagi. Penyihatan strategik. Jadi penyihatan strategik ini diperlukan ketika perusahaan itu melakukan kesalahan yang sifat-sifat strategik. Di antaranya itu misalnya apa? Jadi penyihatan strategik itu dilakukan untuk perusahaan yang sakit. Jadi yang disebabkan karena perusahaan itu sudah nggak sanggup memenuhi kebutuhan konsumen. Dan juga penyihatan strategik ini diperlukan jika manajemen membuat kesalahan strategis yang mengakibatkan perusahaan itu berada di luar misi yang sudah ditetapkan. Penyihatan strategik ini dibutuhkan ketika perusahaan itu dinilai memiliki kecenderungan kehilangan posisi strategis di pasar. Jadi perusahaan itu sudah mulai kehilangan market share-nya nih secara perlahan-lahan. Mungkin 2 tahun yang lalu kita sebagai nomor 1, ya kan secara pelan tapi pasti dalam 2 tahun 3 tahun ini dia posisinya itu semakin mengerut, semakin menciut. Misalnya sekarang saya di posisi ke 3 gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara penyihatan operasional, berarti perusahaan itu berusaha untuk melakukan perubahan operasi perusahaan. Nah, tetapi tidak bersentuhan dengan usaha merubah strategi bisnis. Jadi hanya untuk operasionalnya aja. Contohnya apa? Soalnya manajemen ini berusaha... Oh, sorry. Contohnya misalnya kan gini. Oh, sorry, sorry. Ini belum saya... Oke, ini tadi sudah dilaksanakan untuk penyihatan strategik, udah. Kemudian penyihatan operasional ini. Manajemen itu berusaha untuk meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya dalam memberikan potongan harga, diskon, promosi, penambahan, dan juga perbaikan layanan kepada konsumen. Kemudian memperbaiki saluran distribusi dan juga kualitas barang. Kemudian juga melakukan apa-apa? Soalnya pemotongan biaya, misalnya biaya administrasi, biaya marketingnya, biaya penelitian, dan pengembangan. Itu mungkin yang dipotong supaya apa? Supaya kita bisa memulihkan operasional perusahaan. Kemudian juga pemilihan strategi, pemilihan strategi ini juga dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sudah dewasa yang hampir tidak menyediakan adanya peluang bangsa pasar. Jadi strategi ini biasanya dipilih oleh perusahaan yang memiliki fleksibilitas yang cukup dalam anggaran operasional. Sehingga membuka adanya peluang untuk pengurangan biaya yang signifikan. Kemudian proses penyihatan. Proses penyihatan itu ada beberapa langkah-langkahnya. Jadi mengembalikan situasi yang serba tidak teratur ke dalam bentuk yang teratur. Memberikan penelian secara penyeluruh tentang kemungkinan penarikan penghasilan dari piutang dagang. Kemudian juga mulai dipikirkan kemungkinan mencari sumber tambahan penghasilan baru. Oke, kemudian untuk tahap-tahap proses penyihatan, jadi ada beberapa. Jadi manajemen melakukan evaluasi yang sifat teman nyeluruh yang biasanya memerlukan waktu 1-3 bulan atau mungkin bahkan lebih. Kemudian membuat rencana penyihatan. Jadi itu membutuhkan waktu sampai dengan 6 bulan. Kemudian juga pak, manajemen mengimplementasikan rencana penyihatan yang sudah dibuat. Misalnya sampai dengan 12 bulan. Manajemen membuat langkah stabilisasi perusahaan. Misalnya membutuhkan waktu 6-12 bulan. Penyiapan ke arah pertumbuhan bisnis. Itu membutuhkan waktu antara 1-2 tahun. Oke, saya langsung coba ke strategi divestasi ya teman-teman ya. Jadi strategi divestasi itu merupakan strategi kita itu keluar dari pasar. Terjadi ketika perusahaan sudah gagal berkembang, sudah tidak mungkin berkembang, sudah tidak mungkin berkembang lagi. Dan juga sudah tidak terlihat prospek yang cerah. Jadi yaudah pemilik. Jadi si owner itu bersama manajemen itu yaudah langsung memutuskan untuk meninggalkan pasar. That's it, selesai. Kemudian juga alasan perusahaan melakukan divestasi itu karena determinan pokok yang paling sering itu memaksa manajemen memilih menutup operasi unit. Jadi itu strategis hingga keluar dari pasar. Itu karena ya buruknya kinerja perusahaan. Jadi khususnya dalam hal mencapai sasaran laba atau return on investment gitu ya. Oke, sampai sini yang ditanyakan mungkin teman-teman. Oke, ini kita break dulu sebentar ya. Nanti kita break dulu sekitar 10 menit. Saya balik lagi ntar jam 1 lebih 20 menit ya teman-teman ya. Oke, I'll see you around and don't go too far. And also we have Sebentar, ini saya salah share screen again. Sebentar, ini saya salah share screen. Sebentar, sebenarnya saya salah share screen saya. Saya salah menunggu chat. Oke, sebentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman. Sebelum saya, sebelum kita lanjutkan. Oke. Salah menunggu di sini. Jadi kontok strategi divestasi itu. Jadi, apa itu strategi divestasi? Jadi merupakan strategi kita keluar dari pasar. Jadi kita benar-benar udah nggak berada di pasar yang sama lagi. Ini terjadi karena apa? Ketika perusahaan itu sudah gagal berkembang. Perusahaan itu udah nggak mungkin berkembang lagi. Dia udah, market share itu semakin menyusut gitu kan. Dan juga perusahaan tidak terlihat lebih apa, tidak terlihat adanya apa, bisa ada yang masih ada prospek di situ gitu. Dan pemilik dan juga bersama manajemen itu ya langsung meninggalkan pasar gitu kan. Kemudian alasan perusahaan melakukan divestasi itu karena Alasan utama yang pokok itu adalah sering yang memaksa manajemen memilih, menutup operasi unit usaha strategis dan keluar dari pasar itu karena apa? Karena buruknya kinerja atau performance perusahaan. Khususnya ya terutama ya dalam hal bagaimana perusahaan bisa mencapai laba atau return on investment. Jadi, performance jelek gitu loh. Jadi, semakin lama, semakin lama, semakin lama kok kayaknya ROI-nya kok angkanya semakin mengecil gitu loh. Kok semakin memburuk gitu kan ya. Oke. Nah, jadi secara umum ada tiga macam pilihan strategi divestasi. Yang pertama itu adalah melakukan penjualan menyulurus, jadi outright sale, jadi perusahaan ini dijual gitu kan ya. Yang dijual. Kemudian yang kedua, merubah unit usaha yang merupakan perusahaan, apa ya, yang merupakan anak perusahaan menjadi satu entitas baru yang sifatnya independen dan terbebas dari perusahaan induk. Jadi, spin off gitu loh. Supaya nanti perusahaan ini bisa bergerak dengan lebih apa? Dengan lebih lincah lagi gitu kan. Yang pastinya ya akan ditunjuk manajemen baru, supaya perusahaan ini bisa bergerak dengan lincah gitu kan. Karena sudah terpisah dari perusahaan induknya gitu loh. Jadi, biar nanti dia yang berusaha sendiri, biar dia nanti dia yang mencoba untuk melakukan recovery gitu kan ya. Tapi tetap ada support juga dari perusahaan induk gitu loh. Walaupun si perusahaan apa, si anak perusahaan ini ya harus bisa bergerak dengan apa, harus bisa bergerak dengan lincah gitu kan ya. Lalu yang ketiga, likuidasi. Likuidasi berarti apa, ditutup perusahaannya gitu kan. Ya kan ditutup, udah jebret gitu loh. Jadi, apa tadi yang pertama dijual, yang ketiga adalah spin-off, yang ketiga adalah likuidasi gitu kan ya. Ada beberapa poin-poin di mana perusahaan itu kok merasa keberatan atau merasa-merasa susah untuk bisa keluar dari pasar. Jadi, yang pertama adalah keengganan dari perusahaan, terutama dari pihak manajemen untuk mengakui mereka itu sebenarnya sudah gagal gitu loh. Mereka semua sudah fail, sudah nggak bisa memperbaiki performans perusahaan lagi gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah karena ya berkurangnya kebanggaan manajerial, manajerial pride. Ya kan, kemudian yang ketiga, ketidaknyamanan emosional karena ya harus berpisah dengan perusahaan sudah menjadi bagian dari hidup keseharian manajemen gitu kan. Mungkin ya karena ya yang duduk di posisi manajemen sudah usia-usia senior gitu ya. Mungkin mereka melintis karir mulai dari bawah gitu ya, mulai dari apa, dari junior staff sampai masuk kepada level direksi gitu kan ya. Akhirnya mereka merasa bahwa ini loh, ini loh perusahaan saya, ini loh perusahaan dulu yang mengembangkan dulu saya gitu loh. Jadi, ada rasa kebanggaan tertentu, kebanggaan tapi itu sudah merupakan masa lalu gitu loh. Gitu kan, ini sudah merupakan masa lalu dan mereka sekarang perusahaan yang menghadapi era yang baru, menghadapi tantangan yang baru yang which is dibutuhkan apa, mindset yang baru gitu loh. Bukan, jadi perusahaan itu sebaiknya tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang punya masyarakat dulu, dulu saya yang membesarkan perusahaan, dulu saya yang membesarkan perusahaan ini, dulu saya membangun perusahaannya dari kecil, dari kecil di luar. Kecuali kalau di-owner nggak apa-apa, tapi kalau di masalah bagian dari bagian masyarakat itu jadi sebagai karyawan dan sekarang menjadi di posisi direksi, itu ya agak susah gitu loh. Kemudian juga kekhawatiran apabila adanya pihak lain yang membeli dan mengoperasikan, unit usaha, sehingga malah jadi takutnya mereka menjadi lebih berhasil. Malah mereka justru di tangan orang lain, perusahaannya akan berhasil sehingga terlihat bahwa sebenarnya yang tidak mampu siapa, yang tidak mampu adalah dari pihak, dari direksi yang memegang perusahaan yang di awal, yang akhirnya membawa perusahaannya menjadi gagal gitu. Sedangkan kalau dipegang oleh orang lain, kok kenapa bisa berhasil perusahaannya, kok bisa lebih baik lagi kondisinya gitu loh, jauh lebih baik malah gitu kan ya. Jadi kan terlihat siapa yang berhasil dan siapa yang gagal, itu kan jadi ada kekhawatiran dari pihak direksi yang menjabat, takutnya kalau dijual nanti ya kelihatan aku yang bodoh, aku yang terlihat gagal gitu. Sedangkan dia nggak mau terlihat seperti, jadi akhirnya tetap makanya dipegang, terus perusahaannya nggak mau dilepas ke pihak lain. Ada yang seperti itu gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, mungkin teman-teman sudah selesai, kita keseluruhan latihan. Ada yang mau tanyakan, mungkin dari sini sampai sini teman-teman silahkan. Kalau nggak ada, kita akhir aja sampai di sini teman-teman ya. Oke, nanti ini videonya bisa dilihat di channel YouTube saya, nanti saya kasih share-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini nggak hadir, atau tadi yang berulangan hadir bisa review untuk pertemuan ke-12 ini gitu ya, oke? Baik, maaf. Sampai ketemu lagi semuanya minggu depan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih juga, yuk. See you next week.